Kalau ada prediksi Januari kita akan ada lagi booming corona jidit berapa, kita nggak perlu takut ya. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyampaikan Indonesia telah bangkit dari keterpurukan dampak dari pandemi COVID-19 karena melakukan vaksinasi dengan cepat dan gotong royong semua pihak. Bahkan Indonesia disebut Arya Bima akan lebih siap apabila kembali terjadi lonjakan kasus COVID-19 gelombang 3 yang diprediksi terjadi pada Januari 2022. Dijumpai di selam memantau vaksinasi di Mangku Negaraan Solo, Arya Bima mengatakan semua pihak lebih siap untuk menghadapi gelombang 3. Salah satunya tingginya capaian vaksinasi COVID-19, kemudian kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah dengan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berlevel ini dinilai politisi PDIP itu lebih ampuh daripada lockdown sekalipun. Kalau Januari akan ada, kita antisipasi betul 3M, 5M tetap harus dijalankan. New normal di seluruh stakeholder, baik itu sekolah, tempat ibadah, tempat keramean-keramean. Sekarang rakyat terus mulai sadar. Saya optimis kalau ada prediksi Januari kita akan ada lagi pandemi yang cukup dikhawatirkan. Belombang ketiga, saya tidak khawatir karena kesadaran rakyat. Arya Bima juga mengatakan Indonesia mulai bangkit tidak hanya dari sektor kesehatan, namun juga ekonomi. Kebangkitan Indonesia ini tidak lepas dari gotong royong seluruh komponen dengan kebijakan PPKM yang dilakukan pemerintah. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Sitiwayo Ningsih mengatakan, meski kasus turun harus mewaspadai varian baru MU SARS-CoV-2 yang telah menular di beberapa negara. Mau diapakan vaksin, mau berapa ratus persen vaksin, tapi kalau protesnya enggak bagus, jebol nanti. Kuncinya kan sebetulnya di kita semuanya, termasuk masyarakat. Karena kalau nanti masyarakat itu tidak patuh, dia terkonfirmasi ya... Ningsapana kerapnya mengatakan, Pemkot Surakarta tetap waspada dengan menyiapkan sarana dan prasarana, alat medis dan tenaga kesehatan, masih terus disiagakan kendati kasus turun. Termasuk ruang isolasi, kebutuhan oksigen, hingga ruangan IGD. Selain itu, yang tidak henti-hentinya disampaikan kepada masyarakat agar selalu patuh protokol kesehatan, meskipun sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua. RR Surakarta, Melatu Isan, melaporkan.